Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebih 15 menit lamanya. Daun tehnya menjadi layu. Proses selanjutnya, masuk ke dalam proses penggilingan atau memelincir daun tehnya. Harus pas ini masukinnya, soalnya mesinnya goyang-goyang. Kalau dilihatin terus, bisa pusing lor. Menggiling atau istilahnya mememarkan daun teh, tujuannya agar saat proses fermentasi dapat berlangsung secara merata. Proses penggilingan ini dapat dikatakan cukup penting. Jika tidak menggulung, dapat dikatakan gagal, lor. Berarti daun yang dipetik terlalu tua. Setelah 15 menit, mulai terlihat daun mulai tergiling dengan baik. Setelah itu, daun dimasukkan kembali ke dalam mesin penggilingan. Nah, ini cukup lama lor. Kira-kira 5 jam lamanya. Sampai daun berubah warna menjadinya dinginkan. Kalau sudah kering, daun teh pun siap untuk dibungkus. Di UMKM Teh Gambyong, ada beberapa jenis teh yang diolah. Kemasannya pun ada beberapa jenis lor. Kalau yang lagi di packing ini, ukuran 100 gram lor. Teh Gambyong ini pun sudah dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia. Mantap kan lor? Ini kerennya hangat ya, mbak. Kayak hangat ya, terus nanti ya. Alah, mau potongan daunnya, wess, Uram? Wih, iya banget. Aduh, jalan-jalan. Gila, mbak Ulan. Sama ini-sama ini, segini-gini. Nah, ya bener. Setelah saju UKM, kita lihat mbak Ulan mulai masak yuk, lor. Makan bareng. Tadi berarti orang gundur, tak tahu? Enggak. Aku yuk makan, ini aku jajar belok. Wih, jolali. Caratan ya, wih. Menu hari ini spesial lor. Yaitu bubur tumpang kastawang mangu. Tapi yuk diinovasi dengan daun teh. Penasaran, toh? Langsung lagi kita lihat. Untuk membuat sambal tumpangnya cukup mudah, lor. Pertama, kita rebus dulu bumbu yang akan diulek. Yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Dan jangan ketinggalan, tempenya yuk, lor. Kalau sudah mendidih dan mulai layu, langsung kita angkat yuk, lor. Untuk buburnya, beras yang sudah dicuci bersih, dimasukkan bersama dengan daun salam, untuk menambah aroma bubur menjadi lebih wangi. Jangan lupa, tambahkan sedikit garam, lor. Sambil menunggu bubur masak, langsung kita haluskan bahan yang sudah kita rebus. Pertama, kita ulek tempenya. Gak usah terlalu halus, supaya masih ada teksturnya. Setelah itu, barulah bumbu-bumbu kita haluskan bersamaan. Kalau sudah halus, tambahkan juga kemiri dalam bumbu. Bahan-bahan selesai diolah. Sekarang, langsung kita masak aja sambil tupangnya. Air rebusan bumbu tadi, jangan dibuang, ya lor. Karena kuncinya di situ, sehingga aromanya lebih mantep. Masukkan tempe dan bumbu yang sudah dihaluskan, aduk sampai merata. Sesudah merata, jangan ketinggalan. Bumbu-bumbu penyedap rasa. Garam, gula pasir, gula merah. Tunggu sampai mendidih. Kita masukkan bahan tambahan, tahu dan telur yang sudah direbus. Supaya makin buri dan yummy, tambahkan juga santan secukupnya ke dalam sambal tumpang. Tambahan rawit pun boleh, bagi yang suka pedes. Mbak Ulan, tahu wai, aku suka pedes-pedes. Yang terakhir dan menjadi pamungkasnya, masukkan daun teh yang sudah diiris-iris oleh benjo. Tunggu sampai masakan mendidih dan daun tehnya menjadi layu. Mudah, telur? Iki lor, hasilnya. Wapi tenan toh, bubur tumpang daun teh. Rasanya udah berasa di mulut, iki lor. Gurih, manis, dan pedes bercampur jadi satu. Wis, gak tahan. Pengen langsung tak santap. Walah, giliran makan cepat banget datangnya. Iki musuh seteruku. Malah jadi rusuh nih, ada benjo. Kan aku udah batin UMKM, disuruh Mbak Ulan. Lah, benjo, cuma cuci potong aja. Mana diambil yang punya? Eh, sempurna lagu ya. Eh, 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 eh. Tunggu apa? Eh, eh. Saya menang soprak. Eh, cuma menang soprak. Eh. Eh, eh, eh. Nah, potong ini ribut-ribut. Udah, udah. Enggak, Mbak Ulan. Tidak, ini cuma gojek tadi. Udah, gak usah ribut. Ayo makan dulu. Aduh, kekuatan. Iya, ayo makan dulu aja. Nggak usah ribut ya. Tidak, ini. Eh, dua dulu. Oh, iya, Dik. Oh, kulino. Hmm. Dua. Wah, tapi rasa bubur tumpang daun tehnya istimewa lor. Ini lor. Kurih, pedas, dan manis bersatu dalam mulut. Tapi, aku masih sakit hati sama Benjo. Pokoknya, habis ini, aku mau tantang dia lagi. Liatin aja. Tak bales kamu, Benjo. Hmm? Gue teyuk curang. Hmm? Aku teyuk curang. Aku juga teyuk curang, orang tak ganti ganteng ganteng. Hmm. Hmm. Lihat, di sini, Diterke. Ini enggak menang, Tau Budi. Eh, enggak menang curang. Lihat, ngeris, ini, weh. Hmm. Habis makan ini, kita tantangan mereka. Hmm. Gula apa? Hmm. Panen kembang. Wih, saya kembang apa ini? Bukan, bukan? Saya makan, aku. Apa? Saya makan, saya makan. Saya makan, saya makan. Saya makan, saya makan. Reboot, saya menang. Oke, ya.